Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal 15. Pohon Anggur Yang Benar Aku ini pohon anggur yang benar, dan Bapakku pemeliharanya. Ia mengerat tiap-tiap carang yang tidak berbuah, dan carang-carang yang berbuah dibersihkannya, agar berbuah lebih lebat. Ia telah memelihara kalian, serta membersihkan kalian dengan perintah-perintah yang telah kuberikan kepada kalian, agar kalian lebih kuat dan lebih berguna. Berusahalah untuk hidup di dalam aku, dan biarlah aku hidup di dalam kalian, karena carang tidak dapat berbuah apabila dipisahkan dari pohonnya. Begitu pula kalian tidak dapat berbuah lebat apabila terpisah dari aku. Akulah pohon anggur, kalian carang-carangnya. Barang siapa hidup di dalam aku, dan aku di dalam dia, akan berbuah banyak. Karena di luar aku, kalian tidak dapat berbuat apa-apa. Jika seseorang memisahkan diri dari aku, ia akan dibuang seperti carang yang tidak berguna. Ia akan layu, dan dikumpulkan menjadi satu tumpukan dengan carang-carang lain, lalu dibakar. Tetapi, jikalau kalian tetap di dalam aku, dan menaati perintah-perintahku, kalian dapat meminta apa saja yang kalian kehendaki, dan semua itu akan diberikan kepada kalian. Murid-muridku yang sejati menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Ini mendatangkan kemuliaan besar kepada Bapakku. Aku telah mengasihi kalian seperti Bapak telah mengasihi aku. Hiduplah di dalam kasihku. Kalau kalian menaati aku, kalian hidup di dalam kasihku, sebagaimana aku juga menaati Bapakku, dan hidup di dalam kasihnya. Aku mengatakan hal ini kepada kalian supaya kalian dipenuhi dengan sukacita. Cawan kesukaan kalian bahkan akan melimpah. Aku menghendaki agar kalian saling mengasihi, sebagaimana aku mengasihi kalian. Dan inilah ukurannya. Kasih yang terbesar dinyatakan apabila seseorang menyerahkan hidupnya bagi sahabat-sahabatnya. Jikalau kalian taat kepadaku, kalian adalah sahabat-sahabatku. Aku tidak lagi memanggil kalian hamba, karena seorang Tuhan tidak menceritakan hal-hal pribadi kepada hambanya. Sekarang kalian adalah sahabat-sahabatku, yang dibuktikan oleh kenyataan bahwa aku telah memberitahukan kepada kalian segala sesuatu yang telah diberitahukan oleh Bapak kepadaku. Bukan kalian yang memilih aku, melainkan akulah yang memilih kalian. Aku menugaskan kalian agar selalu menghasilkan buah yang baik. Supaya apapun yang kalian mohon dari Bapak atas namaku, ia akan memberikannya kepadamu. Aku ingin agar kalian saling mengasihi, karena kalian telah cukup menanggung kebencian dari dunia ini. Tetapi, sebelum membenci kalian, dunia ini telah membenci aku. Dunia akan mengasihi kalian, seandainya kalian miliknya. Tetapi kalian bukan milik dunia, sebab aku memilih kalian untuk keluar dari dunia. Itulah sebabnya, dunia ini membenci kalian. Ingatkah kalian apa yang telah kukatakan? Seorang pelayan tidak lebih besar daripada tuannya. Karena mereka menganiaya aku, tentu saja mereka akan menganiaya kalian. Jikalau mereka mendengarkan aku, mereka juga akan mendengarkan kalian. Orang-orang dunia akan menganiaya kalian, karena kalian adalah milikku, dan karena mereka tidak mengenal Allah yang mengutus aku. Seandainya aku tidak datang dan berbicara kepada mereka, mereka tidak bersalah. Tetapi sekarang, mereka tidak mempunyai alasan apapun untuk dosa mereka. Barang siapa membenci aku, juga membenci Bapakku. Seandainya aku belum pernah melakukan mujizat-mujizat yang penuh dengan kuasa di tengah-tengah mereka, mereka tidak akan dipersalahkan. Tetapi kenyataannya, mereka telah melihat mujizat-mujizat itu, namun mereka membenci kami berdua, aku dan Bapakku. Ini adalah penggenapan apa yang dikatakan oleh nabi-nabi mengenai Mesias. Mereka membenci aku tanpa alasan. Tetapi aku akan mengutus kepada kalian seorang penghibur, yaitu roh kudus, sumber segala kebenaran. Ia datang dari Bapak dan akan memberitahukan kepada kalian segala sesuatu mengenai aku. Kalian juga harus memberitahu tiap-tiap orang tentang aku. Sebab sejak semula, kalian selalu bersama-sama dengan aku. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.